Yak, Mr. Beast sekarang sedang dilanda masalah yang sangat serius. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan kasus yang sedang ramai dibicarakan? Mari kita bahas dalam sesi singkat saja. Situasi Mr. Beast sekarang benar-benar buruk, ditambah Ava Chris, teman terbaiknya yang sebelumnya membuat masalah yang berujung pada Mr. Beast, yang ikut terseret dalam kasus tersebut. Orang-orang mulai mencari video lama Mr. Beast, dan beberapa video lama ini dianggap bermasalah oleh beberapa orang di luar negeri, terutama di Amerika. Video-video tersebut mengandung unsur kata N-word dan F-word. Orang yang mempublikasikan hal ini adalah Rosanna Pansino. Rosanna memang sering mengupload bahwa Mr. Beast adalah penipu, namun sebelumnya tidak dihiraukan. Setelah isu Chris naik, Rosanna Pansino kembali menaikkan kasus Mr. Beast ke permukaan, dan alhasil, meledak gelap. Banyak orang yang membantah Rosanna, karena dianggap terlalu berlebihan, dalam menggoreng berita saat kasus Chris berjalan. Ditambah lagi, ada video pengakuan mantan karyawan Mr. Beast, yang isinya menyakitkan bagi para fans Mr. Beast, karena membahas sisi gelap Mr. Beast. Isi video ini bermacam-macam. Salah satu poin menarik dari video ini adalah bahwa kamu tidak akan bisa menjadi peserta dalam game yang diadakan oleh Mr. Beast. Orang-orang yang tampil dalam video merupakan orang terdekat, atau orang dalam. Ini artinya, semua video Mr. Beast adalah palsu, dengan latar tempat dan suasananya menggunakan CGI dan efek visual. Hadiah yang diterima peserta pun hanyalah settingan yang akan dikembalikan ke Mr. Beast. Namun, setelah melihat komentar, banyak yang tidak percaya akan kebenaran video mantan pegawai Mr. Beast tersebut. Ditambah lagi, ada pengakuan dari akun Caki di Twitter, yang merupakan salah satu karyawan Mr. Beast. Intinya, pembuat video tersebut adalah karyawan yang dipecat, karena kelakuan buruknya selama bekerja. Banyak orang yang speak up mengenai Mr. Beast. Ada yang mengutarakan bahwa konten Mr. Beast itu tidak asli, atau settingan. Ada juga yang membongkar isi chat Discord. Mr. Beast dulu! Chat Mr. Beast ini bikin geleng-geleng kepala. Intinya, chat Mr. Beast membahas hal yang kontroversial. Apakah chat tersebut benar atau tidak, kita tidak tahu. Dan puncaknya, ketika ia menanggapi masalah atau kasus Chris Ava Tesson yang ada di Twitter, banyak orang merasa Mr. Beast seperti melindungi Chris yang sudah salah. Bahkan, ada yang membatalkan kontrak dengan Mr. Beast. Kesimpulannya, seperti yang kita tahu, Mr. Beast telah banyak membantu orang. Dia bukan hanya membuat konten challenge, tapi juga berkontribusi dalam menolong orang di hampir seluruh dunia. Seperti kata pepatah, inilah setitik rusak susu sebelangan. Banyak haters Mr. Beast yang melebih-lebihkan dan berusaha menjatuhkan Mr. Beast berkat momen ini. Intinya, kita tidak bisa percaya akan pernyataan tanpa melihat kedua sisi.